selamat pagi semuanya sahabat bunda dimana saja berada semoga semuanya selalu dalam keadaan sehat walbiat nah teman teman hari ini bunda pemili mau masak masakan yang sederhana dengan menggunakan 3 bahan yaitu tomat, telur dan bakso ikan nah ini bahan-bahannya ya teman teman hanya 3 macam nah ini nah ini bumbunya teman teman ini yang sudah diiris-iris kecil nah sekarang bunda pemili mau potong ini tomatnya dulu ya teman teman ini tomat kita potong kecil seperti ini ini kita mau membuat sop tomat, telur dan bakso ikan nah ini bahannya pertama tomat kita potong kecil seperti ini ya teman teman semua bahan kita potong sampai habis atau sampai selesai ya teman teman nah ini daun bawang juga kita potong ini kita pisahkan dulu batang dan daunnya untuk daun-daun bawangnya kita potong kecil-kecil seperti ini nah kita potong halus seperti ini ya teman teman oke selesai kita sisihkan dan ini kita potong batang daun bawangnya kita potong kasar seperti ini oke dan selanjutnya kita ke proses memasak kita tuangkan minyak secukupnya lalu kita masukin bawang merah, bawang putih kita tumis sampai mengeluarkan bau harum ya teman teman nah terus kita masukin lagi bawang bombay yang kita iris halus kita tumis lagi sampai semuanya mengeluarkan bau harum lalu kita masukin tomatnya kita tumis tumis seperti ini nah kita tumis ini tomatnya kita tumis sampai hancur ya teman teman sembari menunggu tomatnya sampai hancur kita pecahkan telur kita pecahkan telur di mangkok ya teman teman nah seperti ini lalu kita aduk-aduk atau kita kocok seperti ini ya teman teman nah ini tomatnya sudah kita masak seperti ini ya teman teman dia seperti saus tomat teman teman lalu kita masukin batang dari daun bawang kita tumis lagi sampai harum setelah itu kita masukin 500 ml air dan kita masak sampai mendidih teman teman nah ini kuah sop tomatnya sudah mendidih kita masukin bakso dan kita masak baksonya sampai matang ya teman teman lalu masukin penyedap rasa garam dan juga lada bubuk putih ya teman teman kita gunakan setengah bungkus lalu kita aduk-aduk seperti ini dan kita masak lagi sampai baksonya benar-benar matang lalu kita icip rasa teman teman jika rasanya sudah pas jangan ditambah lagi dan kurang boleh ditambahkan lagi nah kalau menurut bunda sudah pas ya teman teman nih kalau baksonya sudah matang seperti ini kita tuangkan telur yang sudah kita kocok tadi seperti ini ya teman teman dengan api yang besar ya teman teman supaya matangnya lebih merata kita diamkan beberapa lama lalu kita aduk nah kita aduk-aduk seperti ini ya teman teman kita masak sampai telurnya mengental ya teman teman nah sekali-kali kita aduk seperti ini kita lihat apa sudah matang kenapa belum sekarang kita tambahkan air dari tepung maizena yang sudah kita cairkan tadi teman teman kita aduk lagi seperti ini kita aduk sampai rata ya teman teman sampai kuahnya sampai kuahnya kelihatan sudah agak mengental nah setelah itu kita tambahkan daun bawang kita aduk-aduk lagi seperti ini ini sebentar lagi sudah matang ya teman teman nah seperti ini kalau rasanya sudah pas sekarang kita matikan kompor ya teman teman dan sekarang siap kita sajikan nah kita sajikan seperti ini ya teman teman nah ini penyajiannya sudah selesai sekarang kita masukin bawang goreng nah seperti ini teman teman kita masukin bawang gorengnya supaya lebih kurih rasanya oke sahabat bunda semuanya inilah masakan bunda hari ini sop tomat telur bakso ikan ini rasanya enak banget teman teman super gurih super mantul bagi sahabat bunda yang mau mencoba silahkan dicoba resep bunda cantumkan di kolom deskripsi ya teman teman dan terima kasih untuk teman teman yang selalu setia bergabung dengan channelnya bunda family semoga kalian semua sehat panjang umur dimudahkan resekinya dan diberikan kebahagiaan serta kesuksesan amin dan bagi sahabat bunda yang baru menemukan channelnya bunda family silahkan bergabung dengan cara di like komen subscribe dan jangan lupa diaktifkan notifikasinya supaya tidak ketinggalan dengan video video bunda berikutnya oke terima kasih teman teman thank you so much selamat mencoba bye